Selamat pagi anak-anak semua, ketemu lagi bersama Loh Sofya di sini. Wah, semuanya sudah siap belum nih untuk menguji Tuhan? Sudah berpakaian rapi, sudah duduk rapi? Yuk, sama-sama kita mau menguji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke bulan Desember. Tahu tidak nih, kita memperingati hari apa kalau di bulan Desember? Iya, memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan, kita mau menyemput Dia, kita nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Dari Pulau dan Benua, terdekat selalu ku, laku ku jian semua, bagi nama penuh. Kedua Pulau dan Benua, terdekat selalu ku, laku 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 ku. Tinggi-tinggi dalam surga Terserah Tuhan yang kudus Tak melalui nyanyi juga Di hadapan penampu Goriah, Goriah Tuhan Goriah, Goriah Tuhan Goriah, Goriah Goriah, Goriah In excelsis Deo Goriah, In excelsis Deo Goriah, In excelsis Deo Yuk mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Pagi hari ini bersama kami boleh Mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan kiranya berkatilah setiap kami Anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini Biar kami boleh menyanyi untukmu Tuhan Memuji namamu dengan hati kami yang sungguh-sungguh Kami juga mau mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan berkati pada sekolah minggu kami Dari awal hingga akhir Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sekarang kita mau menyanyikan lagu adalah Suka Cita Yuk sampai bangkit berdiri ya Kita mau menyanyi untuk hati kita Kita bersyukur Kasih Tuhan dan kini kita Adalah suka cita di hatimu Di hatimu Di hatimu Adalah suka cita di hatimu Diberikan Tuhanku Aku bersyukur Bersung tak cita di hatimu Pasti buhat yang di dalam mu Aku bersyukur Bersung tak cita di hatimu Pasti buhat yang di dalam mu Adalah suka cita di hatimu Di hatiku, di hatiku adalah sukar cita Di hatiku, di prika Tuhanmu Aku bersyukur, bersuka cita Pasti tuh hati yang miramu Aku bersyukur, bersuka cita Pasti tuh hati yang miramu Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan Yuk, sama-sama kita mau menyanyikan diri Dia tidak akan sayang padamu Yesus sayang padamu Tapi tak mengajarku Walau pun kecil lepas Aku ini miliknya Yesus Tuhanmu Sayang padamu Sayang padamu Aku ini miliknya Yesus Tuhanmu Di dalam hatiku Halo semuanya Wah, kita ketemu lagi ya Kalian sudah siap untuk menceritakan firman Tuhan? Oke, duduk yang baik Tertip ya Langsung membawakan cerita Biar kalian boleh mengerti ya Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya Kita lipat tangan Tutup mata Bapak dalam surga Kami ucap syukur Tuhan Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan Beri kami hati yang mau mendengarkan dan boleh mengerti Tolong kami Tuhan Tolong juga Lose yang bercerita Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya, Lose mau cerita Dan cerita ini Firman ini diambil dari Lukas pasal 1 Dari ayat 26 sampai 38 Dan juga dari Matius 1 Ayat 18 sampai Dengan 25 Kalian boleh baca Yang sudah bisa baca Dan kalau yang belum bisa baca Minta Tolong Mama dan Papa Untuk bacakan Lose ulang ya Cerita ini diambil dari Lukas 1 Pasal 26 sampai 38 Dan Matius 1 Ayat 18 sampai 25 Ya, Lose mau menceritakan Tentang Kelahiran Tuhan Yesus Yang adalah Lewat Garis keturunan Raja Daud ya Yesus lahir Ke dunia ya Tapi sebelumnya Lose mau ceritakan Ada seorang anak ya Anak itu Namanya Erik ya Dia itu SD SD kelas 6 ya Mungkin kalian ada juga yang SD kelas 6 sekarang ya Sebentar lagi Berarti masuk SMP ya Erik Sangat bersuka cita Karena dia mengidam-idamkan Dia masuk ke satu sekolah SMP Favorit dia Lumayan jauh Sekolah itu Dari tempat dia tinggal ya Erik bukanlah Berasal dari keluarga yang berada ya Sehingga mamanya Papanya bisa mengantar dia Untuk sekolah Dengan mobil Atau motor ya Mereka ada keluarga yang sangat sederhana Tapi Erik bilang Saya akan berjalan kaki Tidak apa-apa Saya senang ke sekolah itu Saya senang Saya berjalan kaki Meskipun jauh Ya Tiap hari pulang pergi Gak apa-apa katanya Waktu Ayahnya Mendengar semangat Erik Papanya berjanji ya Papanya berjanji ya Papa akan mengumpulkan uang Sedikit-sedikit Supaya bisa membelikan Sepeda untuk kamu Jadi Erik menaruh harapannya Bahwa Papanya akan Memberikan Sepeda Dia menanti-menantikan Menantikan Janji ini Dia simpan Janji ini Ya Selanjut Kecelita Tentang Maria Ya Nah Tentang Maria yang adalah Ibu Tuhan Yesus Di dunia ini Bahwa Ada nubuat Tentang kelahiran Yesus ya Sudah ada di Alkitab Di perjanjian lama Bahwa akan lahir Seorang Juru selamat Untuk dunia Yang jahat ini Dunia yang rusak ini Tuhan akan datang ke dunia Dan Inilah Yang terjadi Bahwa pada suatu hari Waktu seorang Yang bernama Maria Dia sedang seorang diri Di rumahnya Tiba-tiba Datang malaikat Kepadanya Salam Hai engkau Maria Yang dikaruniai Tuhan Maria terkejut Mengapa Dia berkata Demikian Bahwa saya dikaruniai Maria sangat terkejut Maria memang seorang yang Gadis yang baik Sederhana Taat pada firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Maria adalah seorang Wanita yang Masih muda Belum menikah Tapi dia sudah punya tunangan Nah Kalian tahu Siapa tunangannya Benar Yusuf namanya ya Sudah Mereka sudah bertunangan Dan akan menikah Waktu malaikat itu bilang Kamu akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak Maria bilang Bagaimana Hal ini terjadi Saya kan belum bersuami Saya sudah bertunangan Tapi saya belum bersuami Saya belum hidup Bersama-bersama Yusuf Wah Itu adalah Sesuatu yang Mustahil Tadi malaikat itu Berkata kepada dia Roh kudus Turun Akan turun Atasmu Dan Kuasa Allah Akan bekerja Ini adalah janji Tuhan Yang digenapi Lewat Maria Maria berkata Jadilah Sesuai Dengan perkataan Jadi Maria Maria Taat Taat Dengan Apa yang Sudah dikatakan Oleh malaikat itu Malaikat yang Diutus oleh Tuhan Datang kepada Dia Maria Tinggal di Kota Kalian tahu Ya Kota Nazaret Di daerah Galilea Kota yang kecil Yang di lembah Ya Mereka tinggal Di situ Yusuf tinggal Tidak jauh Mereka tinggal Satu kota Yusuf Tidak tahu Kalau malaikat Datang Kepada Maria Dia tidak tahu Menau Mengenai Hal ini Jadi Maria Juga Tidak cerita Kepada Yusuf Tapi pada Suatu Saat Yusuf Memperhatikan Bahwa Maria Kok Kayaknya Mengandung Kok perutnya Membesar Tapi Yusuf adalah Seorang laki-laki Yang sangat Baik Dia tidak Mau Mencemarkan Nama Maria Jaman itu Wanita Mengandung Tanpa suami Adalah Aib yang Besar Dan Kejahatan Yang besar Akan Menjadi Geger Di kota Nazaret Itu Kalau orang Tahu Tapi Yusuf bilang Saya akan Menceraikan Dia Diam-diam Tidak Akan Ribut-ribut Saya akan Melakukannya Diam-diam Yusuf Mempertimbangkan Ini Berhari-hari Pada Suatu hari Dia Bermimpi Malaikat Datang Datang Kepada Dia Dan Berkata Bahwa Anak Yang Dikandung Maria Maria Itu Adalah Anak Dari Rokudus Dan Yusuf Harus Tetap Memperisti Maria Dan Mereka Tidak Hidup Sebagai Suami Istri Tetapi Menerima Karunia Sebagai Orang tua Yesus Di muka Bumi Yusuf Menerima Perintah Ini Dengan Sukacita Dan Dia Melakukan Apa Yang Dimintakan Minta Oleh Malaikat Ini Kita Lihat Yusuf Begitu Taat Tidak Meragukan Firman Tuhan Dan Menjadi Melakukan Apa Yang Dikatakan Oleh Malaikat Itu Kita Belajar Disini Firman Tuhan Kita Mengerti Bahwa Tuhan Yesus Memang Lahir Kedunia Ini Lewat Seorang Yang Bernama Yusuf Keturunan Dari Raja Daud Dan Kita Juga Belajar Bersuka Cita Menyambut Seorang Raja Yesus Yang Lahir Ke Dunia Yang Begitu Mengasihi Kita Yang Mau Menembus Dosa Dosa Kita Kita Mau Membantu Pekerjaan Di Gereja Maupun Di Rumah Untuk Mempersiapkan Natal Menyambut Tuhan Yesus Yang Begitu Mengasihi Kita Mencintai Kita Loh Semua Akhiri Cerita Ini Dan Biarlah Kita Mau Lipat Tangan Tutup Mata Sebentar Ini Ikuti Loh Seberdoa Bapak Terima Kasih Tuhan Kalau Kami Boleh Mendengarkan Cerita Firman Tuhan Bersyukur Tuhan Bahwa Yesus Mau Lahir Tuhan Ke Dunia Ini Untuk Menembus Dosa Kami Tuhan Siapkan Hati Kami Senantiasa Tuhan Penuh Sukacita Untuk Mengingat Kelahirannya Di Dunia Ini Tuhan Biar Kiranya Tuhan Kami Boleh Hidup Sukacita Dan Mempersiapkan Kelahiran Tolong Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Berdoa Amin Ya Loh Seakhiri Cerita Ini Dan Kiranya Loh Semua Serahkan Kepada Loh Setia Yang Akan Melanjutkan Bye Semuanya Sampai Ketemu Tuhan Berkati Nah Adik-adik Kita Bersyukur Ya Tuhan Yesus Mau datang Ke dunia Menjadi Sama Seperti Kita Manusia Dia Datang Untuk Menjadi Juru Selamat Kisah Yuk Selamat 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 Datang Yesus Tuhan Yang Turun Dari Surdu Yang Rumah Selamat 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 Datang Di Dalam Dunia Tuhan Jadi Sama Dengan Manusia Salam Salam Selamat Selamat Datang Yesus Tuhan Yang Turun Dari Burga Yang Rumah Selamat Selamat Datang Di Dalam Dunia Tuhan Jadi Sama Dengan Manusia Salam Tuhan Salam Adik 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 Tiba Saatnya Tuhan Memberikan Yang Tuhan Bila yang baik, bila yang baik Tuhan sudah menerima yang terbaik Apa yang paling, rila salah Tuhan pasti merawaskan Dan terkaitnya selamanya Bila yang baik, bila yang baik Tuhan sudah menerima yang terbaik Apa yang paling, rila salah Tuhan pasti merawaskan Dan terkaitnya selamanya Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkatmu Sekarang kami memberikan persembahan Kiranya Tuhan menerima persembahan kami Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai Untuk kegiatan kami di gereja ini Terima kasih Tuhan Yesus Saya yang di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah sekolah mimpi kita sudah selesai Yuk sama-sama kita menghanyikan lagu Bapak Terima kasih Bapak di dalam namamu 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 Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini Semua boleh berjalan dengan lancar Terima kasih kami boleh memuji mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan memberkati Hari-hari kami ya Tuhan Berkati aktivitas kami ke depannya Terima kasih ya Tuhan Yesus Yang di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sekolah minggu kita sudah selesai ya Sampai ketemu lagi minggu depan Tuhan Yesus memberkati Selamat hari minggu Tuhan Yesus Terima kasih